Pemirsa Isak Tangis mewarnai pembongkaran makam dan otopsi ulang ekshumasi jenasa Brigadir Joshua di Rumah Sakit Sungai Bahar Jambi. Kapolri berjanji hasil ekshumasi yang baru keluar 4 sampai 8 pekan ke depan akan disampaikan ke publik. Pemirsa Isak Tangis mewarnai pembongkaran makam dan otopsi ulang atau ekshumasi jenasa Brigadir Nurfansyah Joshua Huta Barat alias Brigadir C. Rabu Kemarin. Puluhan anggota polisi dari Polda Jambi dikerahkan untuk mengamankan lokasi pemakaman hingga rumah sakit. Menurut tim forensik, otopsi ulang fokus pada sejumlah luka di tubuh Brigadir C yang perlu pemegasan mikroskopik, termasuk yang jadi masukan dari pihak keluarga. Tim forensik membutuhkan waktu antara 4 hingga 8 pekan untuk menyelesaikan tugasnya. Ada masukan dari keluarga dan penasihat hukumnya bahwa ada beberapa tempat yang dirugan ataupun mencurigakan keluarga sebagai adanya perlukaan-perlukaan lain seperti itu, selain luka tembak. Nah itu memang harus akan kita konfirmasi dan itu menjadi fokus pemeriksaan kami sekalipun kami melakukan pemeriksaan secara menyeluruh otopsi seperti biasa. Tentunya kami ada fokus-fokus sesuai dengan masukan dari keluarga dan penasihat hukum itu. Nah itu yang menjadi fokusnya. Kapolri Jenderal Setio Sikit Prabowo berjanji hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua akan disampaikan ke publik. Telah dilaksanakan otopsi ulang dan tentunya juga pada saatnya akan disampaikan ke publik. Jadi saya kira semua kegiatan-kegiatan tersebut tentunya menjadi perhatian publik. Dan kita minta untuk semuanya ikut mengawasi sehingga transparasi akuntabilitas. Dari hasil yang kita harapkan dan tentunya akan dipertanggungjawabkan ke publik, betul-betul bisa berjalan dengan lancar, dengan baik dan memenuhi rasa keadilan. Menko Polhukam Mahfud MD Optimis, tim gabungan Polri, Komnas HAM dan Komponas independen dalam menangani kasus kematian Brigadir Joshua. Ada teknik-teknik dan strategi penyelidikan, penyelidikan itu Polri sudah punya. Tapi sudah ada juga perintah dari Presiden yang akan main-mainan itu harus dibuka seingat-ingatnya. Pergerakan advokat Nusantara meminta tim khusus bentukan Kapolri bisa secepatnya mengumumkan hasil autopsi ulang jenazah Brigadir Joshua agar tidak timbul kecurigaan yang hanya mengaburkan fakta-fakta. Autopsi yang dilakukan hari ini segera diumumkan. Kalau bisa dalam 1 kali 24 jam sudah diumumkan supaya tidak menimbulkan kecurigaan atau keraguan-keraguan masyarakat, bahkan ketidakpercayaan masyarakat bahwa ada potensi-potensi untuk dilakukan semacam manipulasi dari hasil otopsi itu sendiri. Walaupun beberapa ahli forensik dari Polri maupun dari dokter-dokter di luar Polri sudah menyatakan bahwa bukti forensik itu tidak bisa dirubah. Usai otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua kembali dimakamkan dengan upacara. Berbeda dengan pemakaman sebelumnya, tim forensik membutuhkan 2 hingga 4 minggu untuk memproses sampel jaringan otopsi. Hasil akhirnya akan keluar antara 4 hingga 8 minggu kemudian. Dari Jambi dan Jakarta, tim Liputan I News melaporkan.